Nah teman-teman kembali lagi nih di channel seputar otomotif. Sekarang kita lagi ada mobil atau ya ini kalau bisa top offline-nya dari Mitsubishi ya. SUV diesel-nya yaitu Mitsubishi Pajero Sport. Nah kebetulan display ini tipe apa nih bang? Ini tipe yang ultimate 4x2 kebetulan. 4x2, oke. Berarti kalau di Indonesia nih sebelum kita perkenalan, ada berapa Pajero yang dijual nih bang? Tipe-tipenya coba jelasin bang. Di Indonesia sebenarnya ada beberapa tipe Pajero yang dijual, di Indonesia belikan ya. Jadi ada Pajero Dakar Ultimate 4x4, Ultimate 4x2, Pajero Sport Dakar 4x2, GLS dan GLS. Oke, dan itu semua Matic atau manual juga? Semua Matic. Matic. Dan sebenarnya ada manualnya juga. Yang 4x4 itu manual apa Matic semua? Matic. Matic semua. Matic semua. Tapi kalau ada nih bang yang mau order 4x4, itu ready atau in-down atau gimana nih? Ready. Kebetulan NIC 2023 juga masih ada ya. Jadi untuk konsumen yang masih mau NIC 2023 dengan promo-promo yang lebih besar, kita masih bisa bantu. 4x4? 4x4 ada juga. Nah bang, sebelum kita panjang kali lebar lagi ngobrolnya nih bang. Boleh diperkenalkan dari nama sampai dengan wilayah penjualannya. Jelasin bang. Iya. Selamat siang semuanya. Mitsubishi Lover. Perkenalkan saya Andi Pras dari Mitsubishi Dwindo Bintaro. Oke. Iya. Nomor handphonenya? Nomor handphone? Nomor handphone saya 0821-2445-1649 dan 0812-9267-6497. Oke. Itu dua itu maksudnya gimana? Ada yang WA doang atau telepon doang? Semuanya WA. Semuanya WA bisa dihubungi 24 jam. Oke. Nah terus kalau misalnya nih bang, untuk yang nanya-nanya itu abang coba jual daerah Bintaro doang atau gimana? Jadi gini, untuk penjualan kita bisa seluruh Indonesia, satu Indonesia kita bisa backup. Itu apa? Apakah cuma cash atau credit doang tuh bang? Jangan-jangan cuma cash doang tuh? Penjualan kita, credit dan cash kita bantu. Se-Indonesia? Satu Indonesia kita bantu. Wow. Berarti kalau misalnya bang, ada yang minta dari Kalimantan kan biasanya ada kebutuhan kayak double cabin atau kayak pajero yang 4x4 itu gimana? Untuk pengiriman yang apakah di gimana caranya deh? Coba jelasin nih bang. Jadi gini, penjualan tergantung si konsumen. Misalkan konsumen mau dengan KTP daerah, setempat kita bisa bantu. Atau dengan KTP DKI Jakarta juga kita bisa bantu juga. Nah untuk proses pengiriman? Untuk proses pengiriman, kalau untuk luar kota kita bisa, kita punya vendor ekspedisi, nanti pengiriman bisa lewat ekspedisi. Oke. Berarti itu gimana? Untuk biayanya ditanggungkan gimana? Iya, memang untuk biaya ekspedisi memang ditanggung langsung oleh si konsumen. Oke. Dan biasanya bang, kalau keluar itu lebih lama gak sih pengirimannya? Atau gimana coba? Gimana bang? Untuk pengiriman keluar pulau misalnya, lama gak untuk estimasi? Estimasi tergantung dari daerah tempat pengiriman ya. Biasanya kalau daerah-daerah kayak Kalimantan atau Sulawesi, biasanya 5 hari. 5 hari kerja berarti ya? 5 hari kerja. Berarti Sabtu, Minggu gak dihitung? Sabtu, Minggu. Oke. Berarti nanti kalau ada keluar model baru, berarti itu juga gak dijual juga ya? Gak jual juga. Nah, kebetulan juga nih, banyak yang bilang di internet, Pak Jero mau merubah model tuh. Wah, saya banyak banget di Google-Google. Iya sih, tapi saat ini, kita sales dari Mitsubishi belum diinfokan lebih lanjut dari MMKSI. Nanti misalkan ada info yang lebih lanjut pasti kita akan informasikan ke para konsulkan. Oke, itu. Nah, untuk bahan bakar, banyak juga yang mau nyoba-nyoba solar boleh gak sih sebenarnya? Sebenarnya rekomendasi dari ATPM sendiri sih ya, kalau untuk solar biasa, lebih baik jangan digunakan. Karena mengakibatkan unit tidak begitu responsif ya. Oke. Jadi lebih baik dan aman juga pakai Pertadex. Pertadex, wow. Nah, kita lanjut nih, Bang. Ke orang tunggu-tunggu. Promonya coba, sebutin dulu. Promonya ada apa aja? Mungkin ada bunga 0% atau orang rumah ngontrak atau ada bceking. Coba jelasin nih, Bang. Iya. Perlu dijelaskan untuk pembiayaan ya. Di sini kita punya beberapa promo, yaitu promo bunga 0%. Oke. Selama berapa lama tuh, Bang? Iya. Berapa lama bunga 0%? 1-2 tahun tergantung pada saat promo dari leasing tersebut. Ada ya? Ada. Oke. Yang kedua? Yang kedua ada DP rendah. Misalkan konsumen nyaman dengan DP rendah, tapi tidak tergantung pada angsuran, bisa DP 10-15% ada. Terus kita juga bisa bantu ya, misalkan ada konsumen, mungkin merasa datanya kurang bagus, atau merasa tidak nyaman dengan datanya, kita bisa bantu juga. Misalkan data ngontrak, kita juga bisa bantu. KTP daerah? KTP daerah, nah ini juga, kan sebelumnya kita bisa melayani. Se-Indonesia? Se-Indonesia tentunya juga satu daerah, kita bisa backup. Oh, oke. Berarti nggak masalah ya, misalnya di sini juga, kalau kasusnya di sini ngontrak, plus KTP daerah, bisa juga? Bisa juga. Jadi nanti plat nomernya sesuai dengan KTP yang ada. Oke, wow. Jadi dijelasin nih. Nah, untuk harganya dulu nih, dari berapa sampai berapa, atau yang tipe dakarnya berapa nih coba bang? Nah, harga yang ultimate 4x4 itu, Rp740.600.000. Kita paling tinggi ya? Ya, udah paling tinggi 4x4, ultimate 4x4. Kalau yang paling rendah? Paling rendah itu, kita sebut Pajero Sport Dakar, 4x2 aja ya. Oh, 4x2 aja boleh. Ya, itu harga 630.900.000. Oke, belum potong diskon? Belum potong diskon. Ada nggak diskonnya? Ada. Apalagi 2023 nih. Banyak saya baca-baca di internet, ada yang bilang 40, 50, 45, 60. Coba nih, gimana nih bang? Ya, jadi beberapa leasing punya kebijakan sendiri ya. Oke. Jadi ada beberapa leasing yang kita bisa maksimalkan diskon sampai 45 juta. Oke. Tapi kalau ada yang mau nego lagi, masih bisa dong? Pasti bisa. Masih bisa. Sampai deal pokoknya. Pokoknya, kalau saya nih, bukan yang nggak mau nego ya, tidak mau terlalu nego ke marketingnya. Kalau saya udah nego, nanti sayanya ditodong SP-kan sama dia. Bener dong. Apalagi kalau udah di YouTube nih. Ntar kalian mau nego, dia udah nggak bisa bahan nego lagi ya bang ya. Tuh. Oke, jadi kalian nggak usah khawatir tuh. Nah, terus juga misalnya ada juga nih, orang yang mau permajaan nih bang. Iya. Kayak misalnya, bang saya, misalnya kan, mobilnya mau dijual, tapi taksirannya 250 juta. Dia mau beli pajar itu 150, 100 jutanya itu mau dipegang gitu, boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu masuknya pada saat yang sama atau nanti-nanti tuh duit 100 jutanya? Coba jelasin ini, bang. 100 jutanya pada saat nanti juga bisa. Oh, jadi, udah oke nih deal. Jadi mobil dibawa kan? Nah, itu kan 150 juta pasti ke dealer abang kan? 100 juta itu masuk langsung atau besok? 100 juta dari mobil secondnya dia. Iya. Itu langsung ke si konsumen. Oh, berarti di hari yang sama? Di hari yang sama. Oke, jadi nggak usah masalah ya bang ya? Iya, nggak ada masalah. Nah, berarti nih, langsung aja nih bang, banyak yang pada menunggu-nunggu. Promo DP kredit ini bang, yang paling CPR dulu nih bang? Coba. Ada beberapa leasing yang lagi promo ya, DP 10%. Sekitar 74 jutaan. Oke. Itu belum dipotong diskon, sekitar 45 juta. Jadi, 20? Sekitar, tinggal dikurangin aja. Oke, tinggal dikurangin. 20 juta. Tuh. Iya. Dengan si Ang Surang, sekitar angka berapa tuh? Sekitar, untuk 5 tahun, sekitar 15 jutaan. 15 jutaan ya. Oke. Tapi kalau misalnya mau dipanjangin, sampai berapa lama di sini bang? Kalau di sini, bisa dengan beberapa leasing yang lain. Ada yang sampai 7 tahun. Tapi leasing yang berbeda ya. Berbeda. Berarti kalau ada juga yang mau nanya, gini bang, bang, bantu tolong perincihan kalau mau ngambil pajero untuk cicilan 4 jutaan gitu, bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Kita tinggal hitung down payment-nya berapa. Oke. Kalau misalnya juga ada kasus kayak gini nih bang, bantu hitungin dong, saya mau cicilan 7 jutaan 4 tahun, boleh nggak? Boleh. Sebutin tenornya juga. Boleh. Boleh ya? Boleh. Silahkan. Oke. Nah tadi yang kalau tanpa bunga itu, biasanya DP-nya berapa tuh bang? Kalau tanpa bunga, dia DP-nya memang agak besar ya. Sekitar 30% ke atas. Oke. Dan biasanya itu itu setahun apa dua tahun? Tenor 1 sampai 2 tahun. Oh 30% ke atas ya? Iya, betul. Oke. Itu 30% dari harga OTR ya teman-teman? Iya. Bukan 30% atau 30 juta. Iya. Takut kan ada yang nggak tahu nih, karena tadi DP-nya 20, nanti tambah lagi 10, wah udah tanpa bunga nih. Iya. Bing juga. Oke. Dan juga itu bukan patokan kalian harus DP 20 juta ya bang ya? Iya, betul. Kalau kalian punya 200 juta, 250 juta pun bisa banget ya? Bisa. Bisa banget. Apalagi kalau misalnya pun, kalian bisa sesuaikan dengan kondisi budget aja ya? Iya, betul. Wah, kayak 8 tahun kelamaan, 7 tahun kelamaan, udah saya ambil 4 tahun, 5 tahun pun nggak masalah ya? Iya, betul. Jadi kalian konsultasikan aja. Dan juga misalnya nih, abis ketemu marketing Mitsubishi di Mall A, Mall B, atau Mall C, jangan buru-buru SPK ya? Iya, betul. Tanya dulu nih. Tanya dulu. Tanya dulu. Diperhatikan dulu. Misalnya kasih tau aja bang, saya kemarin di pameran Mall A nih, mau beli pajero DP 300 juta nih bang. 4 tahunnya 7 jutaan. Bisa nggak lebih murah gitu? Bisa lebih murah. Bisa ya? Wah, jadi pokoknya kalau ada yang masih menurut kalian nggak bisa lebih murah nih, abang ganteng satu ini, taruh aja di kolom komentar, biar kita marahin barang-barang. Jangan customer aja yang marahin. Saya juga mau nih marahin, karena nggak sesuai nih. Oke nih, jadi udah semua, dan ini abang ini tidak ngejual pajero doang ya bang? Iya. Selain pajero, kita ada Xpander, New Xpander, dan Xpander Force, Xpander Cross, dan X-Force? Langsung nomor 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 saya, nanti dimasukin. Coba bilang nama sama nomor telepon langsung di bang. Saya ulang lagi ya, nama saya Andi Pras, nomor telepon 0821-2445-1649, dan 0812-92-67-6497. Berada di Mitsubishi? Di Mitsubishi Bintaro. Bintaro. Depan pasar modern. Nah, jadi kalau kalian mau nyari, gampang banget, ketik aja di Waze, atau Google Map, atau dimanapun, ketik Mitsubishi Bintaro, langsung diarahkan ke sini ya. Iya, betul sekali. Oke nih, jadi sudah semua, jangan lupa di tekan like-nya, di subscribe, dan di share nih. Siapa tahu ada saudara, om, tante, atau teman kalian nongkrong, teman kalian main mobile legend bareng, lagi nyari Mitsubishi nih. Betul. Kalau misalnya deal pun, nanti kalian mungkin ada hadiah-hadiah spesial untuk kalian ya Bang ya? Iya, pasti ada lah. Pasti ada. Mungkin kalian bisa minta untuk yang suka nongkrong ngopi, voucher MAP, biar bisa di Starbucks gitu kan. Iya. Atau kalian udah keluarga, pengen buat belanja harian, bisa voucher Indomaret atau yang lainnya. Oke? Jadi udah semua kita bahas, pokoknya percayakan aja perincihan atau simulasi kredit Mitsubishi ini bersama dengan Bang Andi Pras. Untuk pengadaan mobil baru atau mobil impian atau mobil favorit atau mobil keluarga kalian di Mitsubishi ini. Oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di bulan April. Dadah. Sub indo by broth3rmax